Halo teman-teman semuanya dimanapun berada apa kabar siang hari ini semoga di siang hari ini yang mana bertempatan dengan hari yang ke-30 ya di bulan September 2022 ini yang mana hari ini tepatnya di tanggal 30 September ini jam 10-an ya ini sekitar jam 10 saya ini sedang berada di area pedesaan khususnya tepatnya di area persawahan dan juga nantinya akan ke ladang-ladang warga jadi di dalam kesempatan siang hari ini saya sebagai pengelola channel cerpen metropolis ini memang agak lama tidak upload video yang dikarenakan 12 hal jadi disini saya mengharapkan maklum daripada ya kawan-kawan semua yang sudah menanti-nanti menunggu-nunggu kok tidak muncul-muncul konten terbarunya dari cerpen metropolis ini ya jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-temanku semuanya yang masih saja menantikan kehadiran daripada cerpen metropolis di channel YouTube ini ya jadi di platform YouTube ini ada satu channel yaitu yang bernama cerpen metropolis dan itu adalah punya saya ya jadi itu salam sapa saya untuk teman-temanku semuanya di siang hari ini kemudian disini saya juga ingin memberikan satu konten yang sepertinya masih saja konten jenis ini cukup disenangi cukup diminati oleh banyak orang itu terlihat dari banyaknya penayangan yang saya lihat pada channel channel sejenis ini ya jadi disini saya sebagai pemula ya saya ingin mengikuti jejak teman-teman semuanya yang ada di channel yang ada di platform YouTube ini yang membuat konten dengan tema atau Nes yang seperti ini dengan harapan semoga channel yang saya miliki ini bisa seiring berjalannya waktu itu semakin berkembang mengikuti jejak-jejak para senior-senior saya yang telah terdahulu membuat channel dengan tema yang seperti ini jadi ini bukan karena alasannya jadi alasan membuat channel seperti ini dikarenakan konten jenis yang satu ini masih sangat digemari oleh banyak orang dan dan di siang hari ini saya ini kembali lagi akan memberikan satu cerita atau satu kejadian dimana disini adalah menceritakan seorang yang anak menantu yang dikarenakan satu dua hal ya jadi penyebabnya itu adalah jadi begini ceritanya ini si menantu ini menikahnya itu memang sudah cukup terlambat dikarenakan yang namanya hidup di perkotaan itu kan memang banyak sekali tuntutan yang harus dipenuhi ya sehingga si lelaki ini dalam menikah atau mengakhiri masa lajangnya itu cukup terlambat ya dan sebenarnya si lelaki ini kebiasaannya atau kesukaannya itu adalah dengan yang usianya itu lebih tua dari dia tetapi entah ya kenapa atau mungkin karena rasa bosan itu atau bagaimana sehingga si pria ini malah menikah dengan wanita yang usianya itu 10 tahun lebih muda ya jadi mereka ini bertemunya di tempat kerja dan setelah selama hampir ya kurang lebih tiga tahun pada akhirnya mereka ini memutuskan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan kemudian untuk diceritakan juga bahwasannya mertua dari si pemuda atau lelaki ini adalah seorang pelaut yang mana dia bekerja sebagai engineering engineering di sebuah kapal laut yang mana terjadi sesuatu hal sehingga sampai selama 4 tahun ya selama 4 tahun itu bapak mertuanya itu tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar beritanya sehingga pada akhirnya si lelaki ini diminta untuk tinggal di rumah ibu mertuanya yang mana itu tadi itu tadi bahwasannya suami dari ibu mertuanya ini sudah lama sekali tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya karena tinggal di rumah daripada ibu mertuanya yang notabene itu 4 tahun ya 4 tahun begitu loh ini bukanlah waktu yang sebentar ya 4 tahun itu lumayan ini waktu yang lumayan panjang sehingga disitulah mulai timbul kembali kebiasaan kebiasaan apa bisa dibilang kebiasaan buruk atau bagaimana ya yaitu kebiasaannya itu yang dia ini lebih suka dengan orang yang usianya itu lebih tua nah disinilah pada akhirnya karena kalau orang Jawa itu berapa mengatakan bahwasannya ada istilah istilahnya itu adalah Witing Tresno Jalaran Sokogulino atau Witing Tresno Jalaran Sokogulino nah seperti itu sehingga karena adanya keseringan waktu atau keseringan berdua dengan si ibu mertuanya yang bernama Suci itu si menantunya ini mulai timbul lagi kebiasaan lamanya itu ya jadi kebiasaannya lam kebiasaan lamanya itu menjadi kampuh kampuh dan disinilah dia mulai mencari-cari cara mencari-cari cara bagaimana sekiranya dia ini bisa untuk mewujudkan mewujudkan angan-angannya mewujudkan mimpi-mimpinya ya jadi seperti itu jadi kenapa si menantu ini menjadi sering berdua dengan ibu mertuanya nah kemana istrinya kan begitu pertanyaannya jadi karena di satu perusahaan itu tidak boleh yang namanya pasangan suami istri itu bekerja dalam satu perusahaan sehingga dia akhirnya memutuskan untuk resign atau keluar dari perusahaan itu dan mencari pekerjaan yang lain dan dia ini bekerja sebagai apa ya seperti marketing gitu sehingga dia waktunya kerja itu lebih fleksibel bila dibandingkan dengan istrinya yang harus pergi pagi terkadang pulang malam ya lembur ya seperti itu sehingga si ibu suci ini lebih sering tinggal di rumah berdua dengan menantunya itu jadi cerita ini cukup membuat kita ini semakin dibuat penasaran oleh ulah atau oleh cara-cara yang dilakukan oleh si menantu ini jadi untuk itu disini saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk mengikuti cerita ini dari awal sampai di akhir dikarenakan apa dikarenakan kalau tidak mengikuti dari awal sampai akhir tentu teman-teman akan kembali akan dibuat bingung sendiri ya sebelahnya itu kalau orang jawa itu mengatakan lusak-lusuk ya nanti malah bingung arahnya kemana begitu jadi langkah baiknya teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir seperti halnya kalau kita ini berjalan-jalan di ladang seperti ini ini kan harus dari sebelah mana sampai ke sebelah mana tidak bisa kita itu ujuk-ujuk langsung di tengah itu apa ujuk-ujuk ujuk-ujuk itu adalah sekonyong-konyong atau bagaimana ya jadi semua itu perlu diawali dari pinggir kemudian ke tengah sehingga sampai lagi di pinggir jadi seperti itu jadi begitu juga di dalam menikmati satu konten cerita yang seperti saya berikan ini teman-teman itu untuk menyimaknya itu sebaiknya dari awal sampai akhir jadi tidak bisa juga dari akhir sampai awalnya jadi tidak boleh terbalik nanti ceritanya malah bagaimana jadi dari awal sampai akhir itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan untuk cuplikannya atau sinopsis dari cerita yang pada siang hari ini dengan menikmati suasana alam dengan angin yang sepoi-sepoi ini saya sengaja membagikannya kepada teman-teman semua kepada rekan-rekan semua dimanapun berada untuk dijadikan sebagai satu hiburan ya jadi jadikanlah konten yang saya bagikan ini menjadi satu hiburan dikala teman-temanku itu sedang duduk santai sedang ngopi-ngopi atau mungkin sedang makan malam boleh yang penting sebaiknya jangan sambil bekerja yang memerlukan pemikiran yang sangat serius karena nanti takutnya pekerjaan teman-teman akan menjadi terganggu jadi untuk menikmati konten yang seperti ini yang ada di youtube ini ya terutama itu teman-teman memang saya baiknya itu pada saat waktu luang pada saat waktu senggang pada saat waktu santai pada saat beristirahat dan sebagainya itu akan menjadi lebih apa ya namanya menghibur menghibur jadi semoga saja konten yang saya bagikan ini bisa menjadi hiburan bisa menjadi penghibur dan juga bisa dijadikan untuk penghilang rasa lelah penghilang rasa letih yang selama seharian penuh ya teman-teman semuanya sudah melakukan aktivitas yang sedemikian rupa sehingga mengalami satu kelelahan sehingga dengan adanya konten yang saya bagikan ini besar harapan saya semoga teman-teman fresh kembali pikirannya menjadi tenang kembali pikirannya yang tadi siang itu mungkin sedang dikejar apa namanya deadline atau apa itu ya dikejar tayang lah itu kan menjadi pikiran semakin wah tidak karu-karuan nah pada saat selesai bekerja kemudian ditirahat di rumah kemudian membuka platform youtube kemudian di kolom pencariannya itu teman-teman bisa mengetikkan dengan kata-kata cerpen metropolis maka secara otomatis nantinya akan muncul channel yang saya miliki ini ya semoga saja itu kata kuncinya itu bisa mengenal sasaran sehingga pada saat teman-teman hanya ingat wah saya waktu itu pernah mampir di channel apa ya cerpen metropolis wah begitu ketika cerpen metropolis dia langsung mudah-mudahan muncul di pencarian yang pertama ya mudah-mudahan saja ya dikarenakan sebagai seorang kreator pemula ini kan saya masih sangat belajar sekali untuk berusaha bagaimana caranya supaya channel yang saya miliki ini bisa mudah mudah ditemukan kemudian mudah untuk membuat youtube itu mempunyai atau mesin daripada youtube ini merespon sehingga secara otomatis dia akan merekomendasikan kepada feedback atau apa itu namanya fit apa itu saya lupa-lupa ingat atau ke beranda-beranda pada perangkat teman-temanku semuanya baik itu melalui android maupun melalui komputer PC ataupun laptop jadi semoga saja ini hanya berusaha ini berusaha ini dan usaha saya ini tentunya tidak akan ada apa-apanya tanpa adanya dukungan dari teman-temanku semuanya dimanapun berada jadi tanpa dukungan dan bantuan dari teman-temanku untuk subscribe like komen dan share pada channel ini usaha yang saya lakukan ini tentu saja tidak akan bisa bermanfaat atau tidak akan bisa ada gunanya jadi besar harapan saya teman-teman yang sudah menemukan channel ini atau konten ini bisa memberikan bantuannya dengan cara yaitu subscribe like komen dan share dan untuk yang sudah selalu setia dengan channel ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga hari teman-temanku semuanya selalu menyenangkan selalu mendapatkan hasil yang lebih baik hari ini lebih baik daripada hari kemarin bulan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya dan lain sebagainya oke teman-temanku semuanya sukses selalu untuk teman-temanku semuanya dimanapun berada sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati